Intro Wakil Ketua PKK Aceh mengunjungi murhaban korban kebakaran rumah di Gece Kayajat Kecamatan Bandaraya Banda Aceh Kedatangan saya sebagai istri bapak PLT Gubernur Aceh dan juga sebagai warga Gece Kayajat Kami menyampaikan duka cita semoga bapak murhaban dan keluarga tabah Kata dia Jumat 16 Oktober 2020 Dalam kunjungan itu dia membawa sedikit santunan berupa bantuan dari dirinya Dina Sosial Aceh Dan bantuan langsung dari PLT Gubernur Aceh Bantuan juga diberikan kepada dua almarhum yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut Rumah murhaban terbakar pada Sabtu 10 Oktober 2020 pekan lalu Dan kejadian itu terjadi tiba-tiba sekitar pukul 4.30 dini hari Dua mahasiswi atas nama Zahara 20 tahun asal Julo Aceh Timur Dan Riana 20 tahun asal Sare Aceh Besar meninggal dunia di tempat kejadian Kedua mahasiswi akper pakina itu terjebak di lantai dua rumah murhaban Murhaban mengatakan dirinya mengetahui rumahnya terbakar karena mendengar ledakan hebat Entah kereta atau sepeda motor entah apa yang meledak Karena itu kami terbangun kata dia Yang membuat kesedihan murhaban bertambah adalah meninggalnya dua mahasiswi Yang menyewa kamar di lantai dua di rumah beralamat di jalan Residen Danubroto Dusun Karunia itu Ia dan keluarga besar juga telah berkunjung langsung ke rumah duka dua almarhum di Julo dan Kesareh Murhaban berterima kasih atas kunjungan dia ke tempat dirinya Ia berharap kunjungan dan doa dan harapan yang disampaikan masyarakat atas musibah itu dijabah oleh Allah Terima kasih telah mengunjungi kami Salam saya buat Bapak PLT Gubernur Kata Murhaban